KOMISI 2 DPR RI mendorong Badan Kepegawaian Negara atau BKN memperbaiki sistem sosialisasi pelaksanaan rekrutmen CPNS agar masyarakat memperoleh informasi yang komprehensif melalui proses sosialisasi yang masif. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI Kepalembang, Sumatera Selatan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustofa menilai sosialisasi proses rekrutmen CPNS di Sumatera Selatan kurang intensif karena terkendala anggaran sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang rinci. Dan ini yang membuat kenapa misalnya terkait pembiayaan sosialisasinya hampir tidak ada. Mereka menggunakan kas BKN terkait dengan humas saja. Nah ke depan memang kita minta diperbaiki agar masyarakat bisa mengakses dan bisa dilakukan sosialisasi yang secara masif. Anggota Komisi 2 DPR RI Wahyu Sanjaya mendorong perencanaan anggaran yang baik untuk mendukung pelaksanaan tes CPNS sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran umum. Selain itu, Wahyu Sanjaya juga mendorong antisipasi kasus percaloan atau penipuan dengan aturan yang ketat serta jumlah personil yang cukup. Menurut Wahyu, pola sosialisasi yang masif dan komprehensif dapat memberi pemahaman kepada masyarakat. Dalam ini perlu saya garis bawahi hal itu direncanakan secara baik karena sesuai dengan penjelasan dari BKN tadi bahwasannya proses seleksi penyelaman CPNS ini juga tidak ada alokasi anggarannya dan diambil dari alokasi anggaran umum. Sehingga sudah pasti tidak akan terencana secara baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Angga Pratama, TVR Parlemen melaporkan.